Bekas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Romahur Muzi atau Romi kembali bergabung dengan P3. Sebelumnya Romi sempat tersangkut kasus jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama saat dirinya masih menjabat sebagai anggota DPR periode 2016 hingga 2019. Kabar bergabungnya kembali Romi ke partai berlambang Kaabah tersebut berawal dari unggahan Romi di media sosial pribadinya pada Sabtu 31 Desember 2022. Romi mengunggah surat perubahan susunan personalia Majelis Pertimbangan DPP P3. Surat tersebut ditandatangani oleh PLT Ketua Umum Muhammad Mardiono dan Sekjen P3 Arwani Tomafi pada 27 Desember 2022. Surat itu menetapkan Romi dengan jabatan Ketua Majelis Pertimbangan. Sebelum terjerat kasus korupsi, Romi kerap disebut sebagai politisi muda potensial. Namun saat menjabat sebagai anggota DPR RI dan Ketua Umum P3 pada 15 Maret 2019, Romi ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Surabaya, Jawa Timur. Dia ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus tugahan korupsi dalam seleksi jabatan di Kementerian Agama. Romi difonis 2 tahun penjara dan denda 100 juta subsidir 3 bulan penjara, sesuai dengan fonis yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 20 Januari 2020. Dia didakwa atas kasus swap jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama dengan menerima sebesar Rp325 juta dari bekas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Haris Hasanuddin, dan bekas Kakan Wilkemenak Gresik Muafak Wirahadi sebesar Rp91,4 juta. Dalam peromoran banding yang dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, Fonis Romi dikurangi menjadi 1 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah subsidir 3 bulan penjara. Ia kemudian bebas pada 29 April 2020.